Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami ingin menyampaikan cerita singkat tentang bagaimana Kami semua warga Indonesia yang berdomisri di Brunei ini Untuk melaksanakan ibadah puasa Atau sekaligus selama menjalankan ibadah pada saat bulan Ramadhan ini Terutama saat-saat COVID-19 masih ada di antara kita Kami ingin menyampaikan syukur Alhamdulillah bahwa di Brunei ini COVID-19 sudah hampir dibilang zero Tidak ada kasus-kasus baru yang datang atau yang ada di Brunei ini Yang ada beberapa orang terjangkit COVID-19 karena import atau import cases Itulah makanya sekarang di Brunei sudah boleh kita melaksanakan Kegiatan-kegiatan keramaian atau ibadah-ibadah di masjid-masjid Solat Jumat, solat raveh kita sudah diperbolehkan kembali Dan bahkan penjarakan sosial pun sudah mulai direnggangkan Jadi contohnya kalau kami solat di masjid yang biasanya Sajadahnya diselang-seling, dikosongkan Sekarang pun sudah mulai dirapatkan Artinya ini sebuah hikmah yang kita perlu syukuri Kita bisa solat kembali di masjid-masjid Masker pun tidak diwajibkan Tetapi tetap lebih bagus kita menggunakan masker untuk jaga-jaga Pendek kata kita mensyukuri Suasana lebaran, eh suasana apa namanya Puasa sekarang sudah hampir seperti new normal di Brunei ini Tolat raveh bisa bersama-sama Solat Jumat bisa bersama-sama Sungkai atau berbuka puasa yang biasanya Banyak sekali gerai-gerai makanan yang dijual di beberapa tempat Kalau di Indonesia mungkin disebut takjil begitu Di sini juga mulai rame banyak orang berkunjung Untuk meramaikan suasana menjelang buka puasa Dan juga kegiatan-kegiatan lain yang kita sekarang Boleh melakukan keramean selama tidak melebihi seribu orang Saya kira ini sebuah hal yang patut disyukuri Dan kita berterima kasih kepada Brunei Yang telah berhasil mengontrol penyebaran COVID dengan baik Seperti tahun-tahun sebelumnya KBRI di Bandara Sri Begawan Senantiasa mengadakan acara kebersamaan selama bulan Ramadan Kita setiap Sabtu seperti halnya tahun sebelumnya Mengadakan acara buka puasa bersama Dengan masyarakat Indonesia Yang biasanya dihadiri sekitar 250 sampai 300 orang Sabtu pertama kemarin diadakan di Wisma Duta Kemudian Sabtu kedua, ketiga, dan keempat akan diadakan di Aula KBRI Di sinilah kami warga Indonesia berkumpul Mulai dari berbuka puasa, sholat maghrib bersama, makan bersama, sholat isya, traweh, sampai cerah maha gama Ini juga sebuah event yang bagus untuk kami semuanya warga muslim di Brunei Mengadakan tali silat rahim Untuk mengakrabkan kita satu sama lain Menikmati hidangan selama bulan Ramadan Dan sekaligus mengisi rohani kita Dengan ceramah agama yang biasanya diisi oleh para ustad yang ada di Brunei Insya Allah acara ini akan berlangsung Sampai nanti gongnya kita akan mengadakan sholat id bersama Di halaman depan KBRI Yang insya Allah akan diadakan pada hari Raya Idul Fitri nanti Yang sekaligus akan kita kebukan dengan halal bialal bersama masyarakat Indonesia Yang dalam event seperti ini biasanya dihadiri oleh sekitar 1000 sampai 1600 orang Mudah-mudahan nanti bisa kita lakukan dengan baik Dan juga tetap dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada Kita akan tetap mengadakan tes suhu Kemudian kami akan merekomendasikan menggunakan master Karena ini keramaian Dan juga akan kita sarankan masing-masing membawa sajadah masing-masing Mudah-mudahan acara ini juga berhasil sampai akhir Ramadan nanti Satu hal yang cukup unik di Brunei ini adalah pelaksanaan open house Atau kalau di Indonesia acara saling berkunjung antar kerabat Kalau di Indonesia saya kira rata-rata satu minggu itu sudah selesai ya Kalau di Brunei ini cukup menarik Di Brunei ini acara Idul Fitri atau saling kunjung itu bahkan bisa berlangsung dalam waktu satu bulan Bahkan kadang-kadang bulan kedua pun masih ada yang open house Nah ini menarik dan ini juga sebuah acara atau sebuah tradisi yang patut ditiru Untuk meningkatkan tali persaudaraan satu sama lain Dan yang paling penting mungkin perlu saya sampaikan disini adalah Setiap tahun setiap Idul Fitri biasanya di istana Sultan Pulkiyah membuka acara open house itu Tiga hari berturut-turut di istana kerajaan Waktunya biasanya dibagi-bagi Hari pertama biasanya para menteri, para duta besar itu diundang langsung bertemu di istana Bertemu beliau Dan hari kedua dan ketiga itu dibuka secara umum untuk masyarakat Ini kesempatannya bagus seluruh komponen masyarakat termasuk orang asing Dapat ke istana menikmati masakan-masakan yang cukup enak Dan bertemu langsung satu-satu dengan Sultan Pulkiyah dan kerabat-kerabat kerajaan Nah ini sebuah tradisi yang cukup ditunggu-tunggu Setiap tahun ada kecuali tahun lalu tidak ada karena memang larangan berkumpul Tahun ini belum diumumkan Mudah-mudahan dengan COVID yang sudah hampir tidak ada ini akan ada Walaupun mungkin dalam skala terbatas Karena ini akan ditunggu oleh masyarakat luas Dan juga KBR sendiri nanti Selat Idul Fitri akan kita adakan langsung sekaligus halal-bialal Di kedutaan besar ini Dan kami nanti akan mengadakan juga open house di Besma Tetapi khusus untuk kalangan diplomatik Khusus untuk para pejabat tinggi tingkat menteri Para duta besar Para pengusaha-pengusaha top yang nanti akan kita undang di Besma Dan untuk tahun ini seluruh masyarakat bisa hadir Dicukup di kedutaan Yaitu pada saat setelah kita mengadakan Solat Idul Fitri dan ceramah Idul Fitri Terima kasih telah menonton!